Fakta baru terkait persoalan Gus Miftah dengan seniman Yati Pesek terungkap. Seniman senior Yati Pesek ternyata memedam sakit hati terhadap Gus Miftah yang telah menghinda dirinya. Pengakuan itu disampaikan oleh Eric Estrada melalui akun Instagramnya pada Jumat 6 Desember malam. Eric menampilkan regaman suara Yati Pesek yang mengaku sakit hati dengan jandaan Gus Miftah. Yati Pesek mempertanyakan kesalahan apa yang diperbuat dirinya sehingga Gus Miftah bisa melontarkan jandaan perlebihan. Yati Pesek mengaku selama menjadi seniman ia selalu menjunjung tinggi budi pekerti dan tata krama. Sementara itu sebelumnya Gus Miftah menyatakan bakal menemui Yati Pesek selesai video lamanya kembali viral. Pernyataan itu disampaikan Gus Miftah saat mengumumkan mundur dari jabatan utusan khusus presiden. Gus Miftah mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak Yati Pesek. Ia mengaku siap bersilaturahmi dengan Yati Pesek untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ternyata di bulan ini, aku mengumpulkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dan juga kami inginkan untuk menyelesaikan bahwa游 semoga diberikan keselesaikan kepada Siosyar zat. Ya semoga-moga berapa selamat sebagusah-bagus SISHAK awkward. Teruskan seni budaya kita ya Nakh Eric ya, ibunya itu nggak diselesaikan meresワza sikap kuatnya. Download TribuneX Sekarang. Menghadirkan Lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!